Pemeriksa musisi Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan cuitan di media sosial Twitter. Dalam kasus ini penyidik akan menjerat Ahmad Dhani dengan undang-undang ITE. Kabupaten Fumas, Paul Damit Rojaya, Kompas Polisi Argo Yuno mengatakan penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan bukti termasuk ahli bahasa. Penyidik juga telah memiliki barang bukti yang cukup untuk kemudian menaikkan status Ahmad Dhani sebagai tersangka. Penyidik Polres Jakarta Selatan akan periksa Ahmad Dhani sebagai tersangka pada Kamis 30 November mendatang. Kasus ini berawal ketika Ahmad Dhani dilaporkan relawan Ahok Jarot terkait cuitan sarkastik di akun Twitternya. Sebelumnya Ahmad Dhani juga pernah ditetapkan sebagai tersangka terkait kedugaan makar pada tahun lalu. Jadi kasus Cihutan Ahmad Dhani yang di dalam media sosial itu kan ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Kasus ini berjalan menelitikan, kemudian kita menerima beberapa saksi ya, asal kita ngomongin masuk terhadap lapor bahwa yang dilaporkan berlaku di dalam. Jadi yang bersangkutan atau Ahmad Dhani juga kita tetapkan bersangka. Jadi hari kami kita panggil, kemudian saya tersebut untuk menjaga terang. Terus yang mungkin akan beradang ITE ya, beradang ITE. Terus yang mungkin akan beradang ITE. Terus yang mungkin akan beradang ITE.